Oke sahabat youtube, ini adalah hari ke 6 kita membahas masalah setelan channel ya Kita akan lanjutkan video yang sebelumnya Seperti biasa kita buka dulu browser yang ada di hp ya Kamu bisa pakai google chrome ataupun yang lainnya Disini saya menggunakan mozilla fairfork, kita buka Selanjutnya kita masuk dulu ke halaman dashboard channel ya Ini tampilan dari youtube studio dengan versi desktop Buat teman-teman yang tampilannya tidak seperti ini Silahkan tonton video yang sebelumnya Biar teman-teman bisa mengikuti tutorialnya step by step Atau bisa cek di playlist zona tutorial ya Nah buat teman-teman yang sudah sampai ke hari ke 6 ini Kita langsung aja di bagian menu setelan atau bagian menu setting Kita tekan Selanjutnya di bagian menu setelan seperti biasa Kita masuk dulu di bagian channel Nah di bagian channel ini kita sudah membahas ya kemarin Masalah info dasar, setelan lanjutan, branding ya Sekarang kita masuk ke bagian kelayakan fitur ya Kita masuk ke bagian kelayakan fitur Settingan apa yang harus kita setting di bagian kelayakan fitur Itu akan kita bahas di video ini Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai ya Kita pilih kelayakan fitur Kemudian disini tampil seperti ini ya Ini saya men-setting channel baru ya Bukan channel zona tutorial Jadi ini settingan untuk channel baru Buat teman-teman yang fitur defaultnya nih ya Defaultnya nih diaktifkan Tinggal tekan aja di bagian panah kecil ini Nah disini harus posisinya teman-teman itu harus diaktifkan ya Ini Jadi teman-teman itu bisa mengupload video, membuat playlist Ya menambahkan kolaborator ke playlist ya Nah disini harus diaktifkan, posisinya itu harus diaktifkan ya Kemudian kita kembali Nah di bagian bawahnya ini ada fitur yang memerlukan verifikasi telepon ya Jadi kita harus memverifikasi nomor HP kita Untuk mendapatkan beberapa fitur dari Youtube Ya kalau ini tidak kita verifikasi Ya fitur-fitur di channel kita itu akan terbatas teman-teman Jadi kita harus verifikasi Caranya tinggal tekan aja disini Di tanda panah kecil ini Ya kita tekan Kemudian nanti seperti ini tampilannya Kita geser Nah disini Seperti ini tampilannya ya Fitur yang membutuhkan verifikasi telepon Nah disini bisa kita baca Ya fitur-fitur ini akan tersedia Jika channel Anda tidak memiliki teguran perdoman komunitas Nah biasanya Kalau channel baru itu belum ada teguran ya Karena belum mengupload video lebih banyak gitu ya Yang belum terselesaikan Dan Anda telah memverifikasi nomor telepon Jadi kalau kita nanti sudah verifikasi nomor telepon Kita akan mendapatkan fitur ini Kita bisa mengupload video Dengan durasi 15 menit lebih ya Kita bisa membuat thumbnail custom Jadi buat teman-teman yang Thumbnailnya itu tidak bisa diganti Itu bisa jadi teman-teman belum mengaktifkan fitur disini Belum memverifikasi telepon Sehingga thumbnail customnya itu belum aktif Jadi kalau kita sudah verifikasi telepon Nanti kita akan mendapatkan fitur ini Kita bisa membuat thumbnail custom Bisa live streaming Bisa mengajukan banding atas claim content ID Nah disini Di bagian persyaratan Disini sudah checklist ya Nah disini kita pilih Verifikasi nomor telepon Kita tekan Kita akan memverifikasi nomor telepon kita Nah disini kemudian kita pilih negara Untuk verifikasinya ada dua langkah ya Langkah satu dari dua Disini pertama kita pilih negara Negara saya Indonesia Sudah saya pilih Indonesia Kemudian disini kita pilih metodenya seperti apa Nah disini saya pilih Kirimin saya SMS berisi pesan verifikasi Jadi kita pilih yang ini aja Agar kita mendapatkan kode ya Dan kemudian disini kita masukkan nomor telepon kita Disini kolom nomor telepon ya Ini contohnya Berapa nomor telepon anda Sekarang kita masukkan nomor hp kita Kita masukkan nomor hp nya Nah setelah kita memasukkan nomor hp di bagian kolom ini Kita langsung aja pilih kirim Kita akan mendapatkan kode Nantinya kode itu akan kita masukkan ke bagian channel kita ini Kita pilih kirim Kemudian kita tunggu sebentar ya Kita akan menunggu kodenya masuk ke SMS kita Oke tampilannya seperti ini Pesan teks kode verifikasi telah dikirim ke nomor ini Ini nomor saya Kemudian kita masukkan ke kolom ini Ini sudah masuk SMS nya Nah ini kodenya 06006 Ini kodenya 0603 kali kemudian 6 Sekarang kita masukkan di kolom yang ini Kita masukkan di kolom ini 06006 Oke seperti ini ya Kemudian kita pilih kirim Dan kita tunggu hasilnya Nah disini kamu bisa lihat ya Selamat akun youtube anda kini telah di verifikasi Nah jadi seperti itu ya Cara kita verifikasi nomor telepon dari menu kelayakan fitur yang ada di setelan channel Nah jadi seperti apa tutorial selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan like video ini Agar teman-teman tidak ketinggalan video yang berikutnya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.